selain desi yang tadi sudah kita baca ada raka yang orangnya pendendam seperti Rudy bilang siap datangnya orang pintar saya tuh dikasih jimat punya jimat? iya dan mungkin saya tunjukkan bawa jimatnya? ini tinggal orang kanya aja saya gak mau megang Rudy apa nih? di sim apa itu? semar mesem semar mesem apa itu semar mesem? ini untuk menggait untuk memikat lawan jenis lempar gak Rudy? energinya besar atau kecil? kecil kecil? nyaris tidak ada jadi dia dibohongin sama Dukun? iya betul kamu dibohongin lagi raka? jangan terlalu percaya ke hal seperti itu sebenarnya karena itu energi itu bersumber dari persepsi ketika persepsi itu sudah muncul jadi manifestasi otak dan akhirnya jadi realita nantinya jadi kita ya gunakan apa yang ada dalam diri kita sendiri atau itu kita berbuat baik? ataupun kita berkaca pada diri sendiri? penampilan kita seperti apa? oke Desi tadi sudah saya bacakan dia pernah punya dendam yang besar dengan mantan pacarnya sampai dia pergi ke Dukun dan dia disantet balik sampai dikirimi seorang genderuo atau sesosok genderuo yang selalu menghantui dia setiap hari raka pendendam pernah pergi ke Dukun namun sering lebih sering ditipu oleh Dukun ada Jendri juga ya yang pernah kumpul kebo dengan mantan pacarnya yang sudah jadi istri orang Jendri orangnya tidak bergairah pastra dan males-malesan oke ini pilihan kamu nih Desi mau gak mau ya kamu harus pilih satu berdiri silahkan tadi kau pilih raka yang katanya ganteng dan Jendri yang kamu bilang tidak ganteng aduh megang rambut genderuo saya oke tapi mungkin kalau tidak ganteng sifatnya baik namun setelah tadi diungkap semua pilihan kamu jatuh ke siapa? saya mau milih yang nomor 21 aja mas yang mana namanya? Jendri ya? Jendri? Jendri walaupun dia males tidak bergairah? ya mungkin nanti kalau ketika kita sudah berhubungan bisa bergairah lagi mas sama saya berhubungan apa mas? pacaran pacaran kamu suka sama cowok yang tidak kalau bilang kamu bilang tadi tidak menarik tapi udah gitu ternyata sifatnya tidak bergairah males-malesan gitu ya mungkin nanti kalau mungkin udah kenal saya mungkin saya semangat kenapa gak pilih raka? kena dia pendendam mas saya takut oh takut bukan kamu juga dulu pendendam ya nanti saya takut dibales lagi mas oke artinya raka maaf kamu tidak dipilih oleh Desi pertanyaan saya sama Jendri Jendri kalau kamu bersedia berjodoh atau suka dengan Desi kamu hampiri Desi tapi kalau tidak kamu diam di tempat silahkan Jendri Oke artinya kalian berjodoh Rudy prediksi kamu tentang dua orang ini Rudy prediksi kamu tentang dua orang ini sebenarnya mereka karena saling mengerti mereka cocok cuma satu yang saya takutkan apa? dia diteror genderuo dan makhluk halus sedangkan pasangannya pikirannya kosong iya kamu tau maksud saya tau ngerti saya nanti mereka lagi pacarnya pacarnya kesurupan gitu jadi dengan kata lain yang bisa saya simpulkan kamu bilang mereka gak cocok ya sebenarnya intinya cocok atau tidaknya mereka harus saling mengerti tapi yang saya khawatirkan mereka pacaran dan kemudian si cowok kesurupan karena dia kan dengan dengan kata lain sebetulnya gak cocok ya 50-50 sih mungkin oke yaudah ya rugi Rudy mungkin gak enak ngomongnya ya tapi saya melihat sepertinya itu kurang lebih ya tapi oke ya terima kasih Raka silahkan kembali ya ya terima kasih juga Rudy dan Arby nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kandidat berikutnya dan selamat untuk Desi dan juga Jenri silahkan kalian ke atas masa lalu Desi tidak melunturkan keinginan Jenri untuk menjalin cinta dengan Desi selamat untuk mereka berdua oke dan sekarang saatnya saya memilih kandidat pria siapakah kandidat pria yang beruntung akan saya pilih berdasarkan tanggal lahir dan yang beruntung adalah nomor nomor 27 Rizal sudah ada di samping saya dan Rizal pilih dua diantara wanita-wanita yang ada di samping kiri kita oke pilih nomor berapa saya pilih nomor 24 24 oke silahkan berdiri 24 Ratu janda cantik berusia 33 tahun korban cinta masa lalu yang kelam dan dipermainkan oleh mantan kekasihnya Ratu mendampakan sosok pria yang kaya raya bagaimanakah takdir cintanya di garis tangan lanjutin nomor 13 13 silahkan berdiri 24 dan 13 Santi wanita cantik berusia 20 tahun pernah hampir bunuh diri karena putus cinta dan hidupnya terbelenggu dalam misteri Santi mencari seorang pria yang setia dan bertanggung jawab garis takdir seperti apakah yang akan dialaminya di garis tangan oke kita sudah ada Ratu dan Santi dua-duanya kamu pilih dan Ratu dan Santi bersiaplah kamu untuk mengetahui siapa sebenarnya laki-laki ini dan juga begitu pula sebaliknya nanti kamu akan melihat juga siapa Ratu dan siapa Santi untuk gitu kita panggil sahabat saya seorang expert di bidang hipnoterapi R.B saya akan melakukan sesuatu yang pernah dilakukan di beberapa hari yang lalu saya menggunakan media pendulum untuk mengungkap apa yang terjadi di masa oke pendulum silahkan oke boleh pegang seperti ini artinya apa ini tergantung gerakan pendulum tersebut tergantung gerakan pendulum tersebut oke jadi ketika pendulum ini naik turun ini akan berkata ya oke oke ketika berkata tidak dia akan kiri-kanan oke oke jadi ketika itu naik turun ya jadi pertanyaannya antara ya dan tidak ya naik artinya naik turun artinya ya oke oke kita bisa tanya ya Rizal pertanyaan saya adalah apakah kamu benar-benar berniat mencari jodoh ya dia naik turun iya berarti ya tanya berikut apakah kamu benar-benar masih single tidak tidak oh tidak artinya kamu sudah punya pasangan apakah kamu duda tidak juga tidak apakah kamu masih punya istri ya dia punya istri masih punya istri tapi bukan duda mau cari jodoh maksudnya oke kita panggil aja mungkin seorang indigo sahabat saya iladiyah rudy rudy ini menarik sekali dia bilang dia punya istri tapi dia cari jodoh di sini istri ya ada energi menarik boleh tangannya kamu siapa Rizal Rizal istri istrinya berupa gumpalan energi bukan manusia istri kamu bukan manusia ya jin maksudnya istrinya jin kamu berhubungan dengan makhluk gaib istrinya jin oh menikah dengan jin aduh gimana kamu bisa dapat keturunan kalau begitu punya anak Rizal jadi gini mas saya itu sebenarnya sudah menikah dengan seorang jin dia seorang putri di dunia gaib di dunia gaib dan saat ini saya sudah mempunyai seorang anak seju orang bukan manusia bukan anaknya jin iya gimana bisa karena saya dengan putri anaknya lagi ganggu dia lagi di nomor empat di pangku nomor empat nomor empat di pangku jangan disitu oke nomor empat oke disini aku janteng aku janteng dia ngapa-ngapain kok ya biasa aja udah oke dia sesoknya ganggu atau enggak enggak karena dia dia suka sama sama cewek-cewek yang penakut dia makin suka maka untuk cewek-cewek semua ini saya harap jangan ada yang kosong pikirannya berarti ada tujuh anak jin disini iya oke dimana dimana aja nomor apa aja sebut aja tadi dia di pangkuan nomor empat nomor empat oke terus di pangku sekarang di pangku sekarang udah enggak terus dia di atas 23 di atas 23 di atas rambutnya jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak di tube tube dia lagi mencoba untuk masuk ke dunia kalian yang berikutnya dimana lagi angka berapa dia di samping saya masih ya ini 5 orang di samping saya keliling saya ini oke iya tapi dia sendiri bisa melihat jin tersebut makanya dia jadi 5 jin ya iya kamu menganggap itu orang tapi mereka tuh kalau misalnya kita takut dia akan bentuknya akan berubah-berubah tapi ketika kita tidak takut dia akan seperti manusia apa oke 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 Terima kasih.